Keharuan dirasakan para siswa SMK Prapanca II Surabaya Jawa Timur setelah konflik yang terjadi di sekolah menyebabkan mereka tak bisa belajar di sekolah selama tujuh bulan. Konflik antara yayasan dengan mantan kepala sekolah tersebut berakhir damai setelah pihak Polrestabes Surabaya melakukan mediasi. Para siswa SMK Prapanca II Surabaya akhirnya merasa lega setelah bisa masuk kembali ke sekolahnya hari ini. Ketika gerbang sekolah dibuka, setidaknya 97 siswa, guru dan wali murid mengungkapkan kebahagiaannya. Bahkan tak sedikit yang melakukan suju syukur karena bisa belajar di sekolah yang berlokasi di Jalan Ngindian Intan Timur ini setelah tujuh bulan terpaksa mengungsi. Bisa balik lagi belajar, fasilitasnya ada. Kalau yang di sana nggak ada, fasilitasnya kurang. Kalau yang dirasakan kemarin-kemarin itu sedih karena nggak bisa semaksimal mungkin kayak sekolah yang lain. Sebelumnya terjadi konflik antara yayasan dan mantan kepala sekolah hingga berlanjut adanya gugatan ke pengadilan negeri Surabaya dan mengakibatkan gerbang sekolah digemuk paksa. Namun setelah mediasi melalui Polrestabes Surabaya, kedua pihak yang berkonflik sepakat berdamai. Dan hari ini saya terharu sekali karena anak-anak yang selama ini nggak bisa sekolah. Sekarang bisa sekolah dengan baik. Selama ini anak-anak kami tampung di tempat-tempat terjecer-jecer di luar. Kami punya keterbatasan yang karena adanya persoalan sehingga tidak bisa masuk ke sini. Maka polisi ambil langkah atas laporan-laporan kami. Dan langkah yang dilakukan ini sangat luar biasa. Saat kontrik berlangsung, para siswa terpaksa belajar di ruangan sebuah kampus yang dalam satu ruangan bisa digunakan untuk dua hingga tiga kelas.